Intro Oke selamat sore Pak Donald dan CVV thank you banyak nih Sudah hadir lagi ke Investor Academy Indonesia Kali ini seperti biasa setiap minggu Kita sering ngobrolin tentang market update Tapi sebelum itu saya pengen ngobrolin dulu tentang Kemarin nih, kemarin malah baru aja kita Mungkin kumpul bareng sama alumni nya IAI Ini menarik sekali nih pak Kemarin ya jadi kita kumpul-kumpul bareng Mungkin bisa sedikit dibahas pak Sharingnya dari Pak Donald ini gimana pak Kesan-kesannya pak Ya seneng ya kita punya Teman-teman nih di komunitas IAI Yang kita sama-sama Mempelajari emiten Jadi ada beberapa alumni Dari privat webinarnya IAI, mereka presentasi Emiten-emiten tertentu Kemudian kita diskusikan Jadi dalam diskusinya Terus ya kita cari Kelebihan kekurangannya dan Ada yang potensinya Multi-bagger gitu ya Ya kita investasi Sama-sama Mudah-mudahan kita bisa cuan Bareng-bareng gitu ya Jadi walaupun Mulai jam berapa tuh Jam 9an ya Sampai jam 11 malam pun Masih semangat tuh Kalau nggak dipotong Terus aja Sampai malam terus Tapi pada semangat Nanti minggu depan lagi Bahas dua emiten Minggu berikutnya Bahas lagi Emiten lagi Jadi kita kaya nih Yang mau bahas emitennya Kaya yang melihatnya Yang diskusinya juga kaya Jadi dari berbagai perspektif Kadang-kadang orang-orang yang Ngerti di bisnisnya Jadi mereka bisa bicara Kalau bisnisnya seperti ini Siapa market leader-nya Marketingnya seperti apa Nah itu jadi Dalam banget Pembahasan fundamentalnya Jadi Ya tentu kita juga bicara Teknikal gitu ya Jadi Bener-bener Apa namanya Membantu lah Bener-bener membantu Kita bisa saling Apa namanya Mencari Mencari Salah-salah harga Yang potensi bisa jadi Value growth Ya kan Nah ini Keluar biasa sih Sangat menyenangkan Jadi Diskusi dengan berbagai sisi Ada pengalaman-pengalaman Yang dari Alun-alun ini Justru jadi menarik ya Pak Banyak sisi lain Yang bisa dilihat ya Pak Betul Saling melengkapi Banyak sisi yang lain Jadi ya kita Cenderung lebih Lebih lengkap ya Analisisnya Karena dapun oleh Beberapa orang gitu Betul-betul Jadi akhirnya Potensi cuannya Lebih besar Lebih besar ya Masalah Sabar atau enggak aja Di dalam situ Nungguin waktu ya Dan kadang-kadang Saling menguatkan juga ya Pak ya Dengan disananya Pak Saling menguatkan juga Mengingatkan lah Mengingatkan gitu ya Nah ini Rencananya memang Dianti Maka ada jadi video ya Itu ya Ci ya Rencananya Nanti disiarin kan ya Di Youtube ya Ya biarpun nanti Mungkin video hasilnya tuh Ya ada Kan masih ada yang Masih belajar Tapi Setidaknya ini Menurut saya ini Sudah cukup baik ya Saya juga cukup kaget nih Dengan tadi Yang kemarin presentasi itu Pak Deni dan Bu Maris ya Itu keren banget tuh Maka presentasinya ya Jadi di luar ekspetasi saya juga ya Hasil dari Training IAI ya Betul-betul Dari nol Jadi bisa kayak gitu ya Luar biasa Saya juga pikir ya Oke Nah bagi teman-teman Yang mau nih Benar-benar apa ya Masuk grup Bareng Nanti diskusi Udah gitu Nanti beda emiten Udah gitu Bisa belajar juga Lebih detail gitu ya Nah bisa belajar Betul Ketemu dengan ICO Mungkin atau gak Kita ketemu langsung Apa Sama saham Apa Perusahaan-perusahaannya Gitu kan Kita diskusi bareng Nah ini Bisa juga nanti Kebetulan ada batch 5 Batch 5 itu Tanggal berapa Ci ya Tanggal 12 eh Minggu depan Tanggal 14 ya Tanggal 14 Oke Tanggal 14 itu Sudah mulai Untuk latihannya Jadi masih ada waktu Ini sekitar 6 hari Bagi teman-teman yang Mau ini Eh gak 6 hari Sekarang sih Maka tanggal 7 Nanti kan uploadnya Mungkin besok ya Ci ya Tanggal 8 Berarti sekitar 5 hari lah 5 hari efektifnya Bagi teman-teman yang mau Silahkan hubungi Nanti saya udah Cantumkan di link di bawah ya Untuk nomor teleponnya ya Ada Pak Asep Nanti yang bisa kontak ya Mumpung Ibaratnya masih batch 5 Nah Untuk yang pengen Gabung ke telegram Silahkan digabung di telegram Kita juga ada ya Saya cantumkan di bawah Oke Nah kita lanjutkan lagi nih Tentang market update-nya nih Pak Donald nih Kira-kira nih Sekarang ini Yang rame ini kan Pemilhan Pemilpres nih Pak Sempet Joy Apa Disurvey Joy Biden Itu Diunggulkan Lalu gitu Sempet waktu counting Donald Trump Gitu kan Yang sempet unggul Lalu gitu Market galau Nah ke Joy Biden lagi nih Gimana nih Pak Menurut Bapak Kayak kira Ya ini ya Per hari Sabtu ya Sabtu pagi tadi Waktu Indonesia Kayaknya udah dikonfirmasi ya Joe Biden Menang lah Secara perhitungan Ya kan Cuman gak tau tuh Donald yang satu lagi Mau gak dia Menerima kekalahan Ya kan Kayaknya Apa namanya Pemilihan di Indonesia Itu ditiru Gitu ya disana ya Jadi Saya gak tau Apakah dia akan jadi Menhan Atau gimana Dan lagi ujung-ujungnya Tapi Yang pasti Di Cina udah menerima Joe Biden Dengan Dengan lapang hati Ya kan Ada daerah yang sudah Dikasih nama Namanya Ford Biden City Ya kan Jadi Jadi Apa namanya Rame ini ya Apa namanya Pemilihan Amerika ini Jadi banyak orang yang Mengikuti termasuk Dari Indonesia Gitu ya Kalau investor sih Kayaknya ketawa-ketawa Dilihat hasilnya Nah itu efeknya apa nih Pak Kikir Untuk Apa sih pengaruhnya Dengan Joe Biden ini Menang Emang Apa impact positifnya Pak Buat kita Ya ini secara makro Sebenarnya Tapi Dengan melihat Berbagai program Dari Joe Biden Itu kan Ada beberapa hal Yang secara jeneral Kita bisa Bisa analisis ya Walaupun nanti At the end of the day Ya kinerja dari Perusahaan itu sendirilah Yang menentukan Karena kan Harga saham Akan mengikuti Kinerja dari Masing-masing perusahaan Itu yang paling penting Tapi Kalau kita lihat Itu ada beberapa Yang mungkin Atau malah Menguntungkan Negara-negara Berkembang Seperti Indonesia Jadi Dolar akan melemah Gitu ya Sehingga Kurs kita menguat Nah mungkin Beberapa investor Akan Kursusnya yang besar Akan memilih Emittan-emittan Yang Yang diuntungkan Dengan Dengan Kurs rupiah yang menguat Gitu ya Misalnya Kalau di Di Emittan-emittan Yang kita bahas Seperti Power TBLA Gitu ya Yang Kayak kemarin Di kuartal ketiga Itu Power itu Mengalami Kurgian kurs Sekitar 10 atau 12 juta US dollar Gitu Nah Dengan rupiah menguat Dia Kurgian itu Mungkin akan berkurang Atau malah justru Akan positif Nah Emittan-emittan Seperti ini Yang akan Diuntungkan Tentu ya B-caps juga Katanya akan diuntungkan Kita udah lihat Dua hari ini Saham-saham B-caps Termasuk yang Sebelumnya Telkomsel Udah jadi Telkombay Berubah haluan Berubah haluan Berubah haluan Udah ribon Raksasa bangun Itu Pak Raksasa bangun Apakah Waken giant Apalagi kalau Bojek jadi diakusisi Sama Motelkom Oke Nah ini Untuk saat ini Pak Kikira Menurut Pak Donald sendiri Kikira Apakah masih Oportunity Pak Untuk saham sendiri Atau Sudah mahal Atau gimana Pak Untuk Indonesia Ya ini emang kita Masa-masa ekonomi Yang banyak Ketidakpastian Walaupun sebenarnya Joe Biden menang Itu adalah Satu berita yang positif Apalagi kalau Dikombinasikan Dengan suksesnya Program Omnibus Law Artinya Uang-uang besar Dari Amerika Itu akan Beralih ke Indonesia Energy Markets Karena kan Program Joe Biden Itu salah satunya Adalah Menaikan pajak Korporasi Dari 21% Dari 28% Terus orang-orang kaya Akan lebih ditingkatkan lagi Pajaknya Sehingga Mereka akan Coba Mencari Tempat-tempat Yang lain Yang mungkin Bisa memberikan Potensi Cuman yang lebih besar Karena kan sebelumnya Di jaman Jaman Trump Ini kan korporasi Dan orang-orang kaya Itu sangat diuntungkan Sehingga uang-uang besar Itu Masuk ke Amerika Kembali ke Amerika Dia membuat Amerika Great again Jadi Banyak Uang asing Yang keluar Dari Indonesia Nah Dengan Jawabannya menang Ini Harusnya Uang-uang asing Yang kemarin Masuk Yang kemarin keluar Itu harusnya Masuk Masuk kembali Jadi kita akan Melihat Harusnya Harusnya Inflow uang Sama seperti Waktu kita Mengalami Kemarin Teknamesti Yang saya Sempat alami Itu sekitar 2016 Atau 17 Ya Teknamesti 15 15 Ya 15 Mulai Oh Ininya 2016 Mungkin 16 Jadi Disitu Kita lihat YSG Bulis Yang Kita harapkan Terjadi Di Indonesia Cuman Emang Tentu Kedepan Dengan Covid Walaupun Mungkin nanti Vaksin Apakah Vaksin Efektif Terus Dampak Dari Perekonomian Yang sudah Hancur Selama Hampir Setahun Ini kan Ada banyak Credit Macet Ada banyak Perusahaan Yang bangkrut Ada banyak Orang Yang Dipecat Ya kan Nanti Kalau emang Perusahaan Mulai bergerak Lagi Perusahaan Di besar Di Amerika Atau Di Eropa Itu mungkin Skema Skema Apa namanya Meng-hire Karyawannya Sudah tidak Sama Seperti yang Dulu Full time Dikasih Benefit Yang besar Tunjangan Kesehatan Dan sebagainya Tapi mereka Mungkin akan Lebih cari Sistem yang Flexible Jadi mungkin Karyawan part time Big workers Yang Relatively Intentifnya Lebih rendah Dibandingkan Karyawan Karyawan full time Nah ini Ada gap Kesejahteraan Ada Ada Mungkin Potensi-potensi Trouble Trouble Yang Mungkin muncul Jadi kita Emang Menghadapi Masa Usaha saham ini Akan lebih Volatile Tapi at least Dengan Joe Biden Menang Itu akan Mulai Diredam Misalnya Potensi Konflik Sama Cina Threat war Itu at least Tidak akan Diperparah Mudah-mudahan Akan diredam Dengan Dolar melemah Ada banyak Negara kecil Emerging market Yang akan diuntungkan Jadi akan Lebih stabil Investor luar Akan lebih Percaya diri Untuk mulai Masuk ke Emerging market Jadi Berita yang Positif Untuk Apa namanya Kemenangan Joe Biden Kita Rayakan Apalagi kemarin ISG juga sudah Merayakan Dua hari Cuan tebal Banyak Dicats Yang Dibeliu Asing Berarti Kalau kita ngomong Ini positif sekali Untuk ISG Untuk kedepannya juga Mudah-mudahan Kalau tidak ada Halangan Mungkin di US Pemilihannya Tidak ada Hal-hal yang Aneh-aneh Apakah Nanti ke Mahkamah Agung Nanti ujung-ujungnya Jadi Menhan Kalau jadi Menhan Itu ISG Langsung naik lagi Oke Nah ini Pak Kira-kira Untuk Watchlist-nya Pak Donald sendiri Untuk Dari sektoral Apa yang menarik Sektoral Kembali lagi Dengan Banyaknya Stimulus Dolar Melemah Apa namanya Mungkin Energi market Masuk Dana-dana Besar Masuk Energi market Kita Kemungkinan Besar Kan Mungkin Setelah Covid Yang kita Bisa Cuman Emang Pertanyaannya Covid-nya Gimana Di Eropa Dan di Amerika Lockdown Terus yang naik Tapi setelah itu Apakah Kemudian Nanti Dimannya Kembali Lagi Sehingga Akan Terjadi Inflasi Seiring Dengan Banyaknya Uang Di Pasaran Nah ini Harusnya Sudah banyak Orang Memprediksi Komoditas Komoditas Akan Luar Biasa Jadi Komoditas Secara Umum Akan Memberikan Return Yang luar Biasa Bagi Para Investor Komoditas Tinggal Kita Pilih Aja Mau Komoditas Yang Mana Oke Selain Sektor Komoditas Atau Spesifiknya Bisa Ceritakan Gak Misalkan Komoditas Apa Atau Saham Apa Komoditas Ada Banyak Kalau Saya Pribadi Coba Cari Komoditas Yang Sentimen Negatifnya Lebih Sedikit Lebih Sedikit Kalau Batu Barangan Masih Banyak Tapi Kita Coba Cari Sentimen Komoditas Yang Ada Sentimen Positif Misalnya Kelapa Sawit Karena Ada Biodiesel Program B30 B50 B100 Nah Itu Kan Menderakan Demand Sehingga Kita Berharap Sudah Kita Lihat Sebenarnya Sudah Kita Lihat CPO-nya Sekarang Stabil Di Atas 3000 Kita Melihat Apakah Dia Bisa Mencapai 3500 Atau Tidak Padahal Sebenarnya Kita Sudah Mulai Beberapa Data Masuk Diman Dari China Malah India Mulai Naik Terkait Dengan CPO Demikian Pula Dengan Kertas Supply-nya Terbatas Dimannya Mulai Naik Sehingga Perusahaan Seperti INKP Tekim Mulai Menaikkan Harga Dari Bulan September Jadi Yang Sinerja Quartal Ketiga Bagus Apa Itu Kita Masih Perlu Lihat Mereka Terlambat Mengeluarkan Laporan Keuangan Tapi Yang Paling Pasti Quartal Keempat Akan Luar Biasa Kita Cari Seperti Itu Termasuk Nickel Pendaran Listrik Emas Itu Juga Komunitas Komunitas Yang Menarik Dengan Potensi Yang Luar Biasa Baik Kedepannya Kedepan Ya Pak Termasuk Mungkin Ada Apa ya Kalau Kayak Apa ya Kita Bicara Gas Termasuk Komunitas Gak Kira Itu Gas Utilitas Walaupun Sebenarnya Oil and Gas Oil and Gas Sebenarnya Masuk Ke Percentral Oil and Gas Metco Menarik Karena Oil and Gas Dia ada Emas Elsa Juga Menarik Kalau Akra Itu Sebenarnya Bukan Dieksplorasi Kualitasi Tapi Lebih Ke Distribusi Dan Kita Lihat Akra Walaupun Jaman Seperti ini Labanya Tetap Naik Walaupun Valuasinya Sudah Cukup Tinggi Yang Menarik Tegas Ini Monopoli Tapi Harganya Murah Sekali Sementara Kedepannya Ada Banyak Program Pemerintah Yang Mungkin Mendukung Konsumsi Gas Akan Melonjat Secara Sementifikan Oke Nah Pak Kita berada Komunitas Ada yang menarik Lain Mungkin Secara sektoral Yang Pada Perhatikan Sebenarnya Yang menarik Banyak Cuman Kita Harus Mencari Yang Potensinya Multi Wagger Dalam Jangka Waktu Yang Lebih Singkat Relatively Lebih Singkat Itu Yang Kalau Mengikuti Metode Graham Kita Cari Yang Murah Ada Beberapa Yang Sangat Murah Tapi Tentu Setiap Orang Mungkin Pernyekatannya Beda Beda Ada Mungkin Mencari Kalau Di Luar Sana Tempat Tempat Yang Mungkin Mengajarkannya Ini Bagaimana Mencari Yang Wonderful Company Jadi Saham Saham Kayak Power Kraus Itu Didorong Juga Tergantung Pihak Orangnya Kita Mau Cari Yang Seperti Apa Kalau Yang Potensinya Multi Bagger Tentu Adalah Komoditas Kita Sekarang Melihat Ada Pergeseran Bahwa Di Dunia Investor Seleranya Mulai Bergeser Secara Masif Apalagi Dengan COVID-19 Saham Teknologi Itu Akan Jadi Favorit Atau Sudah Sangat Favorit Dan Kita Valuasinya Luar Luar Biasa Mahal Nah Di Indonesia Itu Tidak Banyak Sebenarnya Saham Teknologi Tapi Yang Kira-kira Layak Dan Pantas Itu Kan Kemarin Kita Sudah Bahas Itu Ada Dua Kita Ketemu Yaitu ASA Sama MTDL ASA Sama MTDL Nah Ini Investor Belum Melihat ASA Dan MTDL Ini Sebagai Apa Namanya Perusahaan Startup Atau Teknologi Padahal Mereka Sudah Bergarak Mengarah Ke sana Apalagi Kalau Kita Lihat MTDL Metrodata Ini Kinerjanya Luar Biasa Sudah Sudah Terbukti Sangat Diuntungkan Dengan Adanya Transformasi Digital Apalagi Dengan Covid Yang Makin Mempercepat Perkembangan Kalau Mama Dia Perusahaan Sejenis Dibandingkan Di Thailand Yang Sekarang MTDL Ini Valuasinya Masih Sangat Murah Di Indonesia Makanya Ada Beberapa Fund Manager Yang Sudah Mulai Masuk Pemiliknya Juga Makin Nambah Terus Dia Itu Valuasi Di harga Sekarang Itu Mungkin Pairnya Itu 10 Sekitar 10 Pairnya Sekitar 1,7 Nah Kalau Di Thailand Perusahaan Yang Mirip Seperti Itu Adalah Pairnya 25 25 2,5 Kali Lipat Dengan Hanya Menggenggam Setengah Bisisnya MTDL Jadi Dengan Setengah Bisisnya MTDL Saja Dia Udah Valuasinya 2,5 Kali Lipat Sementara MTDL Ini Kan Dia Selain Distribusi Produk-produk Digital Dia Juga Punya Apa Namanya Bisnis Solusi Dan Konsultasi Di bidang IT Di bidang IT Seperti Big Data Cloud Artificial Intelligence Internet of Things Itu Malah Sekarang Kontribusinya Pertumbuhannya Luar biasa Cepat Dan marginnya Lebih tebal Nah Ini Suatu Peluang yang Sangat besar Kalau kita bisa Bilang Sky is the limit Apakah Misalnya Dari Disini Kita Lihat Mirip Sama Bisnis Modelnya IBM Yang sangat Dihargai oleh Investor-investor Di Amerika IBM Sebagai Perusahaan Solusi Dan Konsultasi Di bidang Teknologi Di bidang IT Jadi Apa namanya Teknologi ini Kedepannya Walaupun Indonesia Masih sedikit Tapi sudah Ada beberapa Yang Emang Ada di Indonesia Dan Pemiliknya pun Secara GCG Kita tahu lah Nama-nama besar Di belakangnya Asa itu Sama Pak Tete Ramad Yang Namanya Sangat Direspek Dihargai Dan Di MPDL Ada Kelompok Seputra Yang juga Namanya Sangat harung Di dunia Bisnis Jadi Secara GCG Sangat menarik Prospeknya Luar biasa Dan harganya Masih harga wajar Walaupun kita Nggak bisa Ngomong murah Tapi Bagi Bagi orang-orang Yang ngerti Teknologi Ini sih Murah banget Oke Ya Thank you banyak nih Pak Atas bocoran-bocorannya Semoga bermanfaat Buat penonton Ini ya Nah ini kita Sekarang beralih dulu Ke CVV nih Tentang market update-nya Untuk teknikal Gimana Cika Dan ISG saat ini Itu disclaimer on Tapi ya Oh iya disclaimer on Jadi Oh itu Kementerian pembelajaran Jangan langsung main hajar ya Oke Silahkan Risk Profile Masing-masing Oke Sampai jumpa di video